Oke, selamat datang di channel gaming gua lor Ini sekarang gua sedang nyoba game yang namanya Codename Viper Ini gua masih mencoba untuk Setup audionya yang bagus gimana Ini tadi gua set audionya Di minus Coba minus 2 dulu Ini minus 2 dari full Sekarang gua coba ngomong seperti biasa Audionya udah bagus apa belum Kita coba esi dulu Alat terbelakang dari game ini adalah Kita disuruh untuk menghancurkan sebuah sindikat ya Dulu gua sudah pernah cukup jauh main game ini Cuma akhirnya juga kalah Kalau kita kesentuh gitu aja kita udah mati Oke masalah Tiara pun juga Tiara pun juga Oke, kalau gini aman ya Waduh Kadang yang bikin menyebalkan itu musuhnya itu Kita dapat peluru Kalau kita sembunyi dia juga Diam, diam-diam gitu Cuma gimana ya Pas kita coba sembunyi di balik pintu gini dia juga Nungguin Ini yang agak menyebalkan Sementara waktu kita juga menipis Kita enggak Enggak berani untuk loncat kesana Takutnya nanti kesundul Tuh kan Sepertinya sih mudah Cuma Enggak semudah itu Dan peluru kita terbatas Tadi udah dibagibasin kan Untuk yang musuh-musuh ini Enggak terlalu Agresif ya Yang agresif adalah yang butuh dua kali tembakan ini Kalau nanti peluru kita habis Bisa celaka Kita harus Cuma menghindar-menghindar saja Ini, ini yang menyebalkan Kalau kita loncat Ternyata dia Juga ikutan loncat Itu kan loncatnya juga tinggi Tuh, ngaget-ngagetin Oke Enggak ada yang diselamatkan disini Dapat SMG Tuh Kan Hadapnya kita juga enggak pas Kita enggak bisa loncat Kita enggak bisa loncat Seperti itu Nah Yang sulit seperti tadi adalah Dengan posisinya Kita Kita coba jalan ke sini Ternyata langsung berpapasan Karena Sudutnya itu terlalu besar ya Jadi jaraknya ini Kita bisa langsung kaget Kalau kita jalan ke sini Tiba-tiba langsung berpapasan Waduh kaget Tidak ada yang disuruh Bebaskan lagi Sepertinya enggak Seperti loncat Seperti itu tadi pun Juga kan beresiko Kalau kita keluar dari sini Kalau kita keluar dari sini itu Ngadepnya juga Kadang enggak jelas Kita berharap cepat Untuk mengambil Tengok kiri Tengok kanan Ternyata enggak Enggak langsung Tengok kiri Seperti yang kejadian tadi Keluar Habis Ambil Masin gun ini Kan tadi sempat gitu Tadi Oke Nah itu bahaya tuh Poncat gitu Oh ya kan Modelnya kayak gitu Dibalkan Ini kita berani sabar aja Kalau kayak gini Kalau kita loncat Juga responnya Untuk tengok kiri Tengok kanan Itu lama Kita coba deh Itu warna ungu Itu juga gue lupa Dia punya kemampuan apa Tapi langsung Satu kali mati Tidak ada Oke Dapat Wow bisa nembak Tapi pelurunya pelan Oke Which is fine Gue lupa Jalan-jalannya ya Ini hati-hati Bisa mati Tuh kan Nah ini yang bikin Sebel tuh Ini bukan pintu Bukan pintu beneran Tuh kan Oke ini gue lupa Ini ada Ada kesulitan apa Disini Oh itu ada Si Bajingan yang Keluar Dari Walah Langsung deh Jongkok Oke Dapat mesin Oke dapat mesin kan Ini tadi bukan pintu Di sebelah Ini tadi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Telur ini yang repot ada pada resiko ya bom obtain nah yang ini gue gak tau nih gue gak inget maksudnya gue gak inget sorry sorry bom itu nanti buat apa gue juga gak tau itu ada musuh warna lain lagi bedanya dia bisa nembak dan harus butuh dua kali ternyata lumayan tegang juga oke selesai oh itu bom fungsi mungkin bom fungsinya adalah untuk itu untuk menghancurkan itu gue juga rada-rada lupa ya our purpose is as much as is it area 1 clear rescue 4 masa 4 sih kalian inget gue tadi lebih banyak cuma ya gak tau ya oke sementara kita save state dulu dan kita lihat hasilnya apakah suaranya itu bener ke input lewat sini atau enggak oke kita save state tuh tuh aman save state save state lewat mana ya bukan ini oh ini save state slot 1 oke kita back dan oke oke dan